Bupati Tamba dan Wabup Ipat kompak kunjungi anak stunting. Bupati Jembrana I. Nengah Tamba dan Wakil Bupati Jembrana I. Gede Ngurah Patryana Krishna I. Pat kembali mengunjungi anak stunting yang menjadi anak asuhnya dalam program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting yang dimulai pada Desember tahun lalu. Bupati Tamba mengunjungi anak asuhnya dalam program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting mengunjungi anak asuhnya yang tinggal di Banjar Pangkung Buluh dan Banjar Peh Desa Kaliakah, sedangkan di tempat terpisah Wabup Ipat juga mengunjungi anak asuhnya yang tinggal di Banjar Kepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukat, Jumat Tanggal 1. Maret Tahun 2024, program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting menyasar 147 anak stunting yang berasal dari keluarga kurang mampu yang Renkananya akan berlangsung selama 6 bulan dimulai dari bulan Desember tahun 2023 kemarin hingga Mei tahun 2020. Sagi ini, program ini program orang tua, Bapak, Ibu, Asuh, ya, daripada anak-anak yang berpotensi stunting, ya. dan kita sudah turun mungkin sudah 3 kali, 4 kali, selama 2 bulan ini, yaitu untuk membantu anak-anak membawa makanan ataupun susu yang akan menambah pertumbuhan daripada, perkembangan pertumbuhan daripada anak-anak ini. Dan ini namanya Saka, ya, pada waktu kita pertama kita masuk, anak ini lemas, agak pijat, begitu sekarang sudah semakin bagus. Nah, ini Saka oleh-oleh, dari Om Bupati. Nah, beli apa? Beli susu. Ini juga ada telurnya, ada susu, roti. Ini ada juga beras juga ya. Ya, Pak. Terlalu dulu. Perkembangnya tiap bulan sudah mau naik, kenaikannya kadang 2 on, 3 on, keberat badannya, tinggi badannya tetap naik 1 cm, 1,5 cm. Tetap ada kemajuan. Makanannya sudah bagus, terus dikasih protein hewani. Sama siapa? Sama Bapak Bupati, sudah dapat perbulannya, juga sudah dibantu. Bupati Tamba mengatakan intervensi langsung para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak yang mengalami stunting. Semenjak deklarasi program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting ini, bagaimana kita memerangi stunting dari keluarga yang tidak mampu. Rata-rata sekarang, kemajuannya sudah sangat positif, ujarnya. Pihaknya menyampaikan bahwa program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting ini membantu anak stunting untuk mencukupi kebutuhan gizinya secara bertahap telah meningkatkan tumbuh kembang anak secara baik. Kita sudah turun empat kali selama dua bulan ini untuk membantu anak-anak dengan makanan maupun susu yang akan menambah pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ini. Pada saat pertama kita ke sini, anak ini masih lemas dan sekarang berat badannya sudah bisa naik tiga ons, ujar Bupati Tamba. Sementara itu, salah satu orang tua anak yang mengalami stunting, Nikadek Ariyani mengatakan, anaknya yang berusia tiga tahun ini, sejak mendapat program Bapak dan Ibu Anak Stunting ini, mulai menunjukkan perkembangan yang baik. Perkembangannya setiap bulan sudah mau naik, kenaikannya kadang dua sampai tiga ons untuk berat badannya, untuk tinggi badannya, tetap naik satu sampai satu setengah sentimeter, tetap ada kemajuan, ujarnya. Kadek Ariyani pun merasa senang dengan adanya program Bapak dan Ibu Anak Stunting yang telah bisa membantu anaknya dan berharap perkembangan anaknya akan terus membaik. Terima kasih kepada Bapak Bupati sudah memberikan bantuan untuk kami. Harapan saya agar anak kami bisa semakin sehat, pungkasnya.